Tapi gara-gara kulo manggun Muhammadiyah, kulo ngerti betul dengan konco-konco Muhammadiyah Milo kulo raseneng la ono wong eno rakur karo Muhammadiyah Napa bedanya eno karo Muhammadiyah? La anae kiai eno niku diceluk gus, anae ustad Muhammadiyah diceluk guys Eno gus, Muhammadiyah, guys Eno Raes Am, Muhammadiyah Amin Raes Tapi gini niku, gara-gara Pak Amin Raes dianggap kualat kali gusdur Pak Amin Raes raso jadi presiden Soalnya presiden Indonesia niku mitrut ronggo warsito Muridin bahasan besari, yang tau manggun tentang medion Niku namanya bagus burhan Kemudian menjilmah menjadi ronggo warsito Niku nyuwan saya wu Miturut Jongko Joyoboyo, presiden Indonesia ini mburini Oh Lah jendengi Pak Amin Raes Orang 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 ini Lah orang orang ini lucu, Amin Raes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Tokoh agama, tokoh agama Tokoh agama, tokoh masyarakat Alhamdulillah 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 Kabupaten Madiun Yang saya hormati Bapak Bupati Beserta jajaran Farkom Binda yang hadir Segenap panitia pengajian Pengajian runtik, pengajian rutin Muslimat NO Anak Cabang Wungu Ranting di Sama Jopurno Segenap jajaran Muslimat yang saya banggakan Bapak Ibu, kaum muslimin wal muslimat Warga masyarakat Madiun, Rahimakumullah Alhamdulillahirrobbilalamin Kiranya pada siang hari ini Kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Untuk bisa bertemu di lapangan terbuka ini Saya yakin Walaupun dalam keadaan panas dan gerah Tidak mengurangi kecintaan kita Kepada Nahdlatul Ulama Maka Bapak Ibu yang hadir saya yakin Kenapa kondisi dan cuaca yang panas Tidak mengurangi kecintaan kita Karena saya yakin di dalam hati kita ada iman Di mana ada iman, di situ ada cinta Di mana ada cinta, di situ ada kasih sayang Di mana ada kasih sayang, di situ ada maaf Di mana ada maaf, di situ ada keindahan Berarti keindahan siang hari ini berangkat dari cinta Dan ingat orang jatuh cinta itu harus bahagia Karena kalau sedih namanya jatuh tempo Begitu banyak keindahan Nahdlatul Ulama Yang sudah disumbangsihkan untuk bangsa ini Maka kita bagian dari Nahdlatul Ulama Endaknya untuk lebih banyak memperbanyak rasa syukur kita Kepada Allah SWT Ibu Bapak yang saya muliakan Sudah banyak negara yang saya kunjungi Sudah banyak tempat yang saya datangi Ternyata Di mana pun negara, di mana pun tempat Di situ kok ada ahlu sunnah wal jamaah Pasti indah Di mana di situ ada Nahdlatul Ulama Dengan segala atribut dan budayanya Pasti indah Contoh misal umpamanya Bagaimana negara yang tidak mengenal Akhidat ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah Ketika merayakan perayaan hari raya Idul Fitri 2022 Saya lebaran di Mekah Saya penasaran bagaimana orang Mekah Melaksanakan hari rayanya Selepas sholat maghrib Malam Idul Fitri Saya berharap ada tontonan Seperti yang ada di Indonesia Takbir dari satu majid ke majid yang lainnya Ada festival Karnaval Kirab dan lain sebagainya Ternyata dugaan saya salah Pak Bupati Gak ada satu kalimat takbir pun Yang saya dengar Dari majid-majid yang ada di Saudi Arabia Di majid-majid yang merupakan pusat terbesar Masjid di dunia Saya tunggu Ternyata tidak ada takbiran Padahal saya berharap Disitu saya ingat Salah satu keutamaan majid-majid yang haram adalah Beribadah sekali di majid-majid yang haram Itu sama dengan seratus ribu kali Ibadah di Kabupaten Madiun Jumatan sekali di majid-majid yang haram Itu sama dengan jumatan seratus ribu kali Di Kabupaten Madiun Makanya ibu-ibu jangan kaget Kalau suaminya pulang umroh Malah gak pernah jumatan Kenapa? Karena mungkin tabungannya masih banyak Saya berharap itu Dan ternyata tidak ada Kemudian saya masuk ke Padang Arofah Saya datang ke Jabal Rahmah Mas, saya puasa Tegani Pak Bupati saja sana Sok tau Terima kasih ya Mas Saya itu rajin puasa Bu Supaya awet gantengnya Saya itu bersyukur Sudah dari tahun 2016 Alhamdulillah saya puasaan Dawud sampai hari ini Jadi kalau harus putus hanya gara-gara degan Kan kasihan amat Maka kalau ibu-ibu tidak mau puasa Yang terjadi seperti ibu-ibu yang ada di sini Subhanallah Gemoy, gemoy Nanti seawak watengkabe Mas, mas Malah dum-dum panganan yang kono Kalau mau dum-dum makananku sebelum pengajian Kamu ganggu Satu, kamu ganggu pemandangan ke panggung Nomor dua, kasihan yang gak kebahagian goblok Coba lihat ibu-ibu yang di sana Udah kepanasan, gak kebahagian Masih kamu pertonton kan Dum-dum Senek Yang di sana itu pasti lebih ikhlas Itu mohon maaf Ibu-ibu di sana pakai payung itu bukan karena takut panas Tapi karena takut bedaknya luntur Tapi itulah memang hobinya muslimat pak Muslimat itu hobinya cuma tiga Ngamal Ngemil Ngemol Akhirnya malam itu saya datang Ke Arofah Saya doakan bapak ibu semuanya bisa segera berangkat ke Arofah Saya itu Alhamdulillah Pak Bupati Tiap tahun bisa berangkat haji Tahun ini saya memberangkatkan bapak ibu mertua Bapak ibu kandung saya Sama istri untuk yang kedua kalinya Saya berniat Off dulu tahun depan haji lagi Ternyata Kebaikan itu langsung dibalas oleh Allah dengan kebaikan Saya memberangkatkan bapak ibu mertua saya Bapak ibu kandung saya Eh ternyata jamaah saya telpon Mas Raffi Ahmad Dia nadar Kalau berangkat haji Yang bimbing harus Gus Miftah Makanya dia telpon saya Gus saya sama Nagita Slavina mau haji Bisa gak Gus Miftah nemenin saya Ya sorry ibu kuyainya artis Padake Suryah Madiun Akhirnya Alhamdulillah Saya besok menemani Mas Raffi Ahmad dan Rans Intertain Berangkat haji tanggal 25 Juni Saya doakan bapak ibu Madiun Mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Lawong rong rampung Jangka mewe samin Segera dipanggil oleh Allah untuk haji dan umrah Prinsipnya sederhana Allah tidak memanggil orang yang mampu Tapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil Maka PRnya satu Jadilah orang yang pantas untuk dipanggil oleh Allah Jadi kalau hari ini Anda merasa punya uang Tapi kok belum bisa berangkat haji Karena mungkin Anda belum pantas Maka tugas kita itu adalah memantaskan diri Supaya dengan kepantasan itu Allah punya alasan untuk memanggil kita Saya mau cerita nih sebelum saya lanjutkan tadi soal NO Anda tahu kan saya Honal Habib Ahmad Khalil Al-Bangkalan Mbah Khalil Bangkalan Itu ada orang kaya bu Jamaannya Mbah Khalil Mbah Khalil dawoh Nak kamu berangkat haji Dijawab Mohon maaf Pak Kiai Saya sibuk belum bisa berangkat haji Besok kapan-kapan saja Apa yang terjadi? Na'udzubillah min dalik Sampai akhir hayatnya si kaya ini tidak bisa berangkat haji Tapi satu ketika ada tamu miskin Mbah Ahmad Khalil bilang Nak saya doakan kamu berangkat haji Si miskin ini mengaminkan doanya Mbah Ahmad Khalil Tiga kali sampai jidatnya bentur ke lantai Amin Mbah Kiai Amin Mbah Kiai Amin Mbah Kiai Subhanallah Si miskin ini mampu berangkat haji Tiga kali Makanya ibu-ibu yang merasa tidak punya uang Saya doakan Silakan doa saya diaminkan Jidatnya Tatap kemester Tapi minimal itu tadi Pantaskanlah amalmu Sehingga Allah pantas untuk memanggilmu Ibu-ibu belum bisa berangkat haji Suaminya selalu berangkat duluan Nanti suami pulang haji Insya Allah ibu-ibu juga bisa naik haji Rapaham kita Akhirnya apa Bapak ibu saya ke Arofah Ke Arofah Saya pengen mendengarkan takbiran di Arofah Ternyata dugaan saya salah Di Arofah juga tidak ada orang takbiran Mbah Saya ke Mina Dimana disitu ada Jamarot Saya pengen mendengarkan takbiran di Jamarot Ternyata juga tidak ada takbiran di Jamarot Saya pulang ke Majidil Haram Saya tunggu sampai dini hari Juga tidak ada orang takbiran Baru setelah subuh Adan subuh dikumandangkan Selesai adan subuh Baru mereka takbiran sampai sholat idul fitri Itu top bu Coba bayangkan dengan takbiran yang ada di kota Madiun Di kabupaten Madiun Di Indonesia Mohon maaf Begitu adan maghrib Sampai sholat idul Dari satu majid ke majid yang lainnya Suara takbir bersautan tidak berhenti Bahkan itu adalah merupakan malam yang sangat sahdu Sehingga banyak orang mendengar takbiran nangis Apalagi janda anyaran Nangis Begitu sadunya Yang lucunya lagi orang Madiun Pak Bupati Nyuwan Tidak pernah puasa Tidak pernah traweh Begitu takbiran Nangis-nangis Saya mau tangis Siki apaan nih Begitu takbiran Festival Kirab Karnaval Subhanallah Suara petasan Mercon dimana-mana Sampai di belitar rumahnya Hancur gara-gara petasan Maka saya buat fatwa Mohon maaf Pak Giai Surya Menyalakan petasan di mata ulama Hukumnya haram Tolong dingat-dingat Haram hukumnya Menyalakan petasan di mata ulama Kok saya lihat ibu-ibu yang disana Kasiannya Sudah dibawa ketutupan bokongmu Mbak Kuran yang kono Kursimu pindah neng din Apa kue lugu neng gini Masakin burimu kelo Eh bapak-bapak kelo Nah kelo Kamu harus tahu Mereka datang pengen melihat wajahku Tidak pengen melihat bokongmu Nah Ketika kita berbicara tradisi Nahdlatul ulama Bapak ibu Kenapa ini harus tetap Mawjud Tetap harus berlangsung Organisasi kita ini Di tengah-tengah Begitu banyaknya Isu dan fitnah Kepada Nahdlatul ulama Bapak ibu yang saya muliakan Kita lihat sejarah Kenapa saya itu bangga Dengan ibu-ibu muslimat Bahkan hari ini mohon maaf Ketua umum muslimat itu Digadang-gadang menjadi Cawapres Paling potensial Bukhavifah itu Ya doakan saja Mudah-mudahan muslimat Ada yang jadi presiden Amin Sekarang Bukhavifah itu Banyak dilamar Sama capres-capres Muslimat bisa membuktikan Ternyata muslimat juga Bisa jadi gubernur Muslimat bisa jadi bupati Betul Bu? Minimal muslimat Isonya kelecek-lecek Aiki wongin Dari mantan pengamen Lamu Merah Bapak ibu yang saya muliakan Arab Saudi itu dulu Sebelum rejim As-Saud Cara beragama mereka Sama persis dengan orang Indonesia Persis sama Tapi mohon maaf Ketika Seh As-Saud Membuat konsensus Dengan Seh Abdul Wahab Yang terjadi Kemudian adalah Ahlusun awal jamaah di Arab Saudi Hampir 90% Hilang Salah satu Perjanjiannya apa? Seh As-Saud Memegang kendali Bernegaranya Seh Abdul Wahab Memegang kendali Beragamanya Maka mohon maaf Dinasti Kerajaan Arab Saudi Al-Mamlaka Saud Al-Arabiyah Itu Belakangnya As-Saud Sementara Kendali beragamanya Dipelopori oleh Seh Abdul Wahab Dari Ahlusunah Menjadi Wahabi Kalau bahasa anak sekarang Wahaboy Maka disini Kemudian kita perlu Hati-hati Kalau ada orang Yang mengatakan Gak penting NONOan Yang penting Ahlusunah Itu jelas Merupakan propaganda Dari orang Wahabi Kok begitu Gus? Iya Kenapa? Jawabannya sederhana Kenapa di Arab Saudi Itu Ahlusunah Bisa hilang Pak? Karena gak ada Organisasi yang Membentengi Keberlangsungan Ahlusunah Sementara di Indonesia Kenapa Ahlusunah Bisa berlangsung Sampai kita hari ini Karena ada Satu organisasi Yang membentengi Amalan dan Akhidat Ahlusunah Waljamaah Apa Organisasi itu Nahdotul Ulama Makanya coba dulu Anda lihat Makam Nabi Mau dihancurkan Apa peran Ulama-ulama NO Ngirim Komite Hijas Kalau itu Gak ada NO Di Indonesia Pak Mohon maaf Makam-makam Wali Bisa dihancurkan Makam-makam Ulama Bisa dihancurkan Bahkan di Arab Anda lihat Rumah Kanjing Nabi Dilahirkan Mohon maaf Bila perlu digusur Ganti dengan Perpustakaan Kenapa Karena itu Tidak dikenal Dalam tradisi Wahabi Maka hebatnya NO di Indonesia Itu apa Terutama Pelopor Ibu-ibu muslimat Mampu Menjaga Tradisi Ahlusunah Waljamaah Maka Sekali lagi Saya bilang Jangan percaya Kalau orang mengatakan Gak penting NON1 Yang penting Ahlus Sunnah Nah Berita baiknya adalah Arab Saudi Sejak Muhammad bin Salman Menjadi Putra Mahkota Meratifikasi Perjanjian Antara Sheikh As-Saud Dengan Sheikh Abdul Wahab Dengan mengatakan Apa Perjanjian itu Sudah tidak Berlangsung lagi Maka sekarang Cara beragama Di Masjidil Haram Itu agak lega Agak slow Sekarang kita bisa Melihat disana Imam Masjidil Haram Membaca Fatehah Ngimami Sholat Sudah menggunakan Bismillahirrahmanirrahim Subuh Kadang-kadang Mereka menggunakan Kunut Tapi Mohon maaf Ini kebablasan Kebablasannya apa Muhammad bin Salman Mencabut Peraturan-peraturan Yang berbau Islam Contoh Wanita Arab Tidak diwajibkan Menggunakan jilbab Ada buktinya Gus Wanten Saya haji yang tahun kemarin Makan di Mata Amusin Di Medina Jarak 5 kilo Dari Masjid Nabawi Saya melihat Mbak-mbak datang Ke restoran Tidak pakai jilbab Saya tanya Mbak kenapa Anda tidak pakai jilbab Mohon maaf Pemerintah kami Tidak memajibkan jilbab Untuk perempuan Saya masih Tidak percaya Kemarin Akhir tahun Saya umroh Sama istri saya Sebelum Saya berangkat Ke Eropa Saya kaget Di depan Hotel Darutauhid Ada mbak-mbak Tidak pakai jilbab Istri saya kami Tenggengen bu Sampai gak bisa ngomong Dianya pegang saya Beb Beb Aku romantis Coba ibu-ibu ingat ya Perempuan itu akan menjadi ratu Bila diterima oleh laki yang tepat Dan laki-laki akan menjadi raja Bila memperlakukan perempuan seperti ratu Dan itu saya lakukan So sweet matamu So sweet Kalau ini bukan so sweet So panas Kipasnya waduh Cabanser Kipasnya kalau duduk Dari ini Aku melandelok bokongi muslimat Wah Jadi Ibu-ibu Mode Mode dunia itu berubah Setel mode dunia itu berubah mbak Orang Arab Sekarang cara berpakaiannya Berkiblat ke Amerika Orang Indonesia Berkiblat mode pakaiannya ke Arab Orang Arab berkiblat ke Amerika Orang Amerika sudah latihan menggunakan kemben Kayak orang Indonesia Jadi muter ini Wang Indonesia nyontoh Arab Wang Arab nyontoh Amerika Wang Amerika nyontoh Indonesia Walau wali zaman pak bupati Saya kemarin pengajian di Hongkong Satu bulan yang lalu Bulan ini saya berangkat lagi ke Hongkong Orang medion ponorogo banyak Anak-anak ponorogo medion Begitu sampai Hongkong Fashionnya ikut-ikutan Cewek-cewek Hongkong Yang dulunya dari Madion Jilbapan Berikut pak bupati Mereka sekarang pakai You can see Saya bilang Lah saya menggunakan Hongkong Pantes Alus-alus Mulus-mulus Ayu-ayu Lah tunggaknya Cah medion Nganggu fashion Mode-mode Lewang Hongkong Disawang Ngora Kepena Wis tungkaknya Meledak-meledak Kakinya belang-belang Kita mau Panitian ini Mbatin Kenapa kipasnya jauh Mungkin mikirnya Kipas angin Membatalkan puasa Kayak bulan Ramadhan Kemarin Saya di DM Sama jamaah Gue saya mau tanya Apa Apa hukumnya Di siang hari Bulan puasa Kita berkumur-kumur Menggunakan kuah bakso Akhirnya saya jawab Hendaknya di siang hari Di bulan puasa Tidak berkumur-kumur Dengan menggunakan Sesuatu yang memiliki rasa Apalagi rasa ingin memiliki Selalu Nabi Muhammad Wang Arab Indonesia nyontoh Arab Wang Arab nyontoh Amerika Wang Amerika nyontoh Indonesia Ini kepolak balik Nah Berita baiknya Wahabi di Arab Saudi mati Tapi berita buruknya Apa Bapak Ibu? Berita buruknya adalah Karena Wahabi mati Di Saudi Arabia Di Arab Saudi Maka orang-orang Wahabi Akhirnya pindah Dari Arab Saudi Mencari lahan-lahan subur Untuk mengembangkan Wahabi Dan Bapak Ibu tahu Manakah negara yang paling subur? Yang paling subur adalah Indonesia Jadi matinya Wahabi Di Arab Saudi Itu menjadi Ancaman Orang Indonesia Nah Ini ibu-ibu muslimat Mumpung ketemu ibu-ibu muslimat Kalau tak ngomong serius Teng Indonesia ini Model Islam Monopapat Berapa Bu? Empat Tolong lihat jari saya Jangan lihat cincin saya Pamer Copot weh Eh Moga-moga keri Tak ngomong Meneh Mas Bupati ini ranyangoni Kelangan cincin Ini empat Yang pertama Dalam beragamanya Dia ahlu sunnah Ideologi berbangsa Dan bernegaranya Pancasila Satu Ini orang yang paling ideal Untuk hidup di Indonesia Beragamanya Ahlu sunnah Wal jamaah Berbangsanya Pancasila Kemudian yang kedua Beragamanya Ahlu sunnah Tetapi berbangsanya Khilafah Gak percaya dengan demokrasi Pancasila Ini yang paling banyak Menipu Pak Karena amalannya Sama dengan kita Tapi ideologi berbangsanya Khilafah Model koyo HTI Dan ibu-ibu muslimat Harus paham Kalau di kampung anda Ada HTI HTI itu Sudah dinyatakan Sebagai organisasi Terlarang Berarti apa? Sama dengan PKI Sama-sama Dilarang Makanya Pak Kapose Kok di jalan Masih ada orang Menggunakan atribut HTI Itu bisa ditangkap Kenapa? Karena sudah dilarang Beragamanya Ahlu sunnah Tetapi berbangsanya Dia khilafah Ini banyak menipu Karena ya tahlilan Ya solawatan Ya manakipan Tapi khilafah Kemudian yang ketiga Beragamanya Wahabi Tetapi berbangsanya Masih Pancasila Ideologinya masih Pancasila Ini walaupun Sama-sama Pancasila Mohon maaf Kadang-kadang Merusak kerukunan Di dalam beragama Kenapa? Karena menganggap Dirinya paling benar Dan menyalahkan Orang lain Contoh Beragamanya Wahabi Berbangsanya Pancasila Bernegaranya Ideologinya Pancasila Tapi dia selalu Menyalah-nyalakan Amalan orang lain Bila perlu Mengharamkan Menyesatkan Menerakan Merakakan Orang-orang gini Biasanya bilang Kenapa bu? Saatnya kita kembali Kepada Al-Quran Saatnya kita kembali Kepada Al-Hadis Saya sering Dinyek sama orang-orang Wahabi Kalau kiai-kiai Eno itu jarang Yang teriak-teriak Saatnya kita kembali Kepada Al-Quran Saatnya kita kembali Kepada Al-Hadis Apa jawaban saya Pak kiai Saya jawab Kenapa kiai Eno Tidak pernah teriak-teriak Kembali kepada Al-Quran Kenapa kiai Eno Tidak pernah teriak-teriak Kembali kepada Al-Hadis Jawabannya adalah Karena kiai Eno Tidak pernah meninggalkan Quran Tidak pernah meninggalkan Hadis Lawang ratau Ninggal Kok kan balik Kan goblok Podok arumbian Suginur Saya menyatakan Keluar dari Eno Laku ini melebu Kapan Wang rong melebu Kok Matu Laku Kulon itu Kadir Eno Tulen Siji Kulon lahir di lingkungan Eno Bapak Kulon Eno Mbah Kulon Eno Kulon itu KTA Eno Walaupun kata Wang Eno Sekarang seneng Kali Kulon Bukan karena beda pendapat Tapi karena beda pendapatan Loh Elek-elek Kayak Kulon Kader Eno Kader Muda Eno Yang paling sering diundang Sama istana Gus Mimta Yang paling sering Pengajian Yang paling sering Diundang pengajian Sama Pak Presiden Jokowi Mimta Terakhir Kulawingi Tanggal 3 April 2023 Di acara forum Silaturahim Ketua Umum Parpol Diadiri sama Presiden Jokowi Pak Jokowi Diceritain sama panitianya Diajukan beberapa Nama Ustadz dan Kiai Pak Presiden Ada nama ini Nama ini Nama ini Disitu gak ada nama Gus Mimta Karena Gus Mimta Sudah sering ketemu Pak Presiden Ternyata Pak Jokowi Bilang apa Pak Bupati Bisa gak yang ceramah Besok Gus Mimta saja Akhirnya saya datang Disitu ada Pak Prabowo Ketua Gerindra Ada Caimin Ketua PKB Ada Zulkifli Hasan Puan Rumah Ketua Pan Ada Pak Erlangga Ketua Gulkar Ada Pak Mardiono Ketua P3 Ada Presiden Jokowi Para Menteri Akhirnya apa Hari itu saya diminta Untuk menjadi imam sholat Dan tausiah Maka tanggal 3 April Tahun 2023 Jam 12 siang Indonesia Yang mimpin saya Kenapa Karena saya imam sholatnya Pak Jokowi Pak Jokowi Manut Sama saya Saya mau sholat Tengok ke belakang Saya bilang Sawu Sufu Fakum Fis Pak Presiden Tolong Sof Dirapatkan Dan diluruskan Pak Jokowi Jawab Nggih Bagus Saya takbir Pak Jokowi Ikut takbir Saya ruko Pak Jokowi Ya melu Aku mbak Seneng ngeru aku Aku sujud Pak Jokowi Melu sujud Aku salam Pak Jokowi Melu-melu Rambung sholat Saya bilang Jie melu aku Jie Paling Pak Jokowi Jawab Para bahaya Beragamanya Wahabi Ideologinya masih Pancasila Kenapa orang-orang seperti itu Tidak teriak Kembali kepada Al-Quran Kembali kepada Al-Hadis Mungkin selama ini Mereka Telah meninggalkan Quran Telah meninggalkan Hadis Yang keempat Ini yang keempat Ini yang paling gampang Ditandai Pak Bupati Beragamanya Wahabi Ideologi Bernegaranya Khilafah Ini musuh Nyatai Wes Wahabi Tidak mau mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia Ideologinya Khilafah Maka Yang paling ideal Yang pertama Ideologi Beragamanya Ahlu Sunnah Berbangsanya Pancasila Maka NO itu Kenapa Menjadi garda Terdepan Mempertahankan Indonesia Karena NO itu Sepakat dengan Empat hal PBNO P-nya Pancasila B-nya Bineka Tunggal Ika N-nya Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan U-nya adalah Undang-Undang Dasar 1945 145 Dan NO Menjadi garda Terdepan Maka hari ini Saya mau matur Atas Kisroh Yang terjadi Antara Habib Dengan Para Kiai BIN Buna Buna Kalau Lunggu Wanya Buna Lunggu Lunggu Wanya Lunggu Ronda Garis Keras selalu ala nabi Muhammad bagaimana nanggapi kisroh makin kula aturki berkepanjangan kisroh antara oknum kiai dengan oknum habaib yang kita bisa lihat tiap hari di medsos ya tapi sebelumnya kita selawatan dulu lemu nih ya amoh kayak asing lemu ditotong Arab Dewi ibu jawab gak masalah gue saya gemuk saya gemuk karena makan nasi daripada kamu kurus makan nati Indonesia gue dua akur bapak n o ibu mus bapak n o ibu mus kakang ansur adeva 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 taya tahlilan nisa ben malem mulet tahlilan podong gawa Rahmat Berkat Pantesan lemuh Mau berkat Nanti rupanya kayak takir Tahlilane saban malam Mulai tahlilan bodong gawa Salatullah Salamullah Salatullah Rasulullah Salatullah Salamullah Alayasir Habibillah Salatullah Salamullah Alayasir Habibillah Salatullah Salatullah Salamullah Salatullah Rasulullah Rasulullah Salatullah Salamullah Alayasir Alayasir Habibillah Salatullah Salamullah Alayasir Habibillah Ada NU Ada Muhammad Ada Muslimat Ada Aisyah Ada Aisyah Semua akur jaga Uhu Wah Indonesia Mamor Rakyatnya berkah Semua akur Semua akur jaga Uhu Wah Indonesia Mamor Rakyatnya berkah Salatullah Salamullah Alayasir 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 wa'um ngurep ning alam dunyong iku ngono mongsedela mongsedela bodo asor apesino awan bengida suloyo bodo asor apesino awan bengida suloyo salatullah salamullah ala tuha rasulillah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ian wasmati bondora melu bojo ayu wesona sing namu sing ning kubur rasani loro anak bujo ratau undungo sing ning kubur bodo tangisan anak bujo rebutan warisan salatullah salamullah ala tuha rasulillah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah cuaca jileti wulang ngaji sesoyang ke dedatikiyai Uripisan nojo mongdolanan, ayo sregep dere pengajian Uripisan nojo mongdolanan, ayo sregep dere salawatan Salatullah Salamullah Alatoha Rasulullah Salatullah Salamullah Alayasir Habibullah Salatullah Salamullah Alayasir Habibullah Salwa ala Nabi Muhammad Alhamdulillah Alhamdulillah Obah menkuru Sebenarnya gak ada kata gemuk Karena ada teori yang menyebutkan 100 kilogram di bumi Itu sama dengan 30 kilogram di Mars Itu artinya ibu tidak gemuk, hanya salah planet Saya utus ibu-ibu jadi muslimat di planet mares saja bu Bapak ibu yang saya muliakan Ini sebelum saya sampaikan arti pentingnya seorang ibu-ibu dan muslimat Membangun peradaban bangsa Kita sering mendengar istilah Mendidik seorang laki-laki berarti kamu hanya mendidik seorang saja Tapi ketika mendidik seorang perempuan Berarti kamu mendidik sebuah generasi Itu arti pentingnya dari seorang perempuan Maka Saya ingat betul Bapak ibu Semalam saya sampaikan di Mbah saya Muhammad Besari Pak Bupati saya sudah Menyampaikan ke Panitia Haul Kiranya yang dibuat Haul besar itu tidak hanya Mbah Muhammad Besari Tapi juga Kiai Anom Besari Yang ada di carupan Kita besarkan lagi Pak Bupati Saya bangga Kayak Haul Dilaksanakan Untuk mengenang para aulia ilah Dibuat dengan sangat meriah Sekarang makamnya Muhammad Besari kan viral Karena dimana-mana saya sampaikan Karena kebetulan Ndelalah Saya keturunan nih Jadi dimana-mana saya menyampaikannya gampang Jadi ibu Mbah Anom Besari itu Mbah saya nomor sepuluh Mbah Anom Besari punya anak Mbah Muhammad Mbah Muhammad Besari Mbah Muhammad Besari punya anak sembilan Nomor tujuh Kiai Ilyas Punya anak Nyaimad Harum Punya anak Kiai Jalal Iman Punya anak Kiai Karyonawi Punya anak Muhammad Usman Punya anak Kiai Muhammad Boniran Punya anak Muhammad Murodi Punya anak Miftah Molana Habibur Rahman Jadi lah diwalik Miftah Kiai Murodi Kiai Boniran Kiai Usman Jalal Iman Karyonawi Madarum Ilyas Muhammad Besari Anom Besari Anom Besari ini Munggai sampai Prabu Brawi Joyo Nyai Anom Besari Munggai sampai Sayidah Fatimah Az-Zahro Jadi Keluarga Muhammad Besari itu Perpaduan antara Islam dan Nasionalis Islam Sangkonya Anom Besari Nasionalis Sangkaya Kiai Anom Besari Mbah Anom Besari Bapak namanya Abdullah Mursad Makam Mita kediri Abdullah Mursad Bapak namanya Raden Demang Raden Demang Bapak namanya Pangeran Demang Pangeran Demang Punya Bapak namanya Panembahan Wirasmoro Punya Bapak Susuhunan Praworo Punya Bapak Sultan Trenggono Punya Bapak Raden Patah Punya Bapak Prabu Brawi Joyo Dan tidak diurut Kulau nganti Prabu Brawi Joyo Ini ku nomor Wolulas Mbah sebutnya Jenengmu Sampai Mbahmu Nomor Wolulas Mbah Tapi ini ku buatan penting Lebih penting apa? Mendidik Generasi kita ke depan Melalui Nahdotul Ulama Saya mau tanya sama Ibu-ibu muslimat Bangga Mbah Tun Dadi Wong N.O Enggak Coba anda lihat bu Ustadz-ustadz Yang ngaji di TV Yang dari awal Memproklamirkan N.O Ini ku namung miftah Lihatnya rawani bu Pedih Mereka gak berani dari awal Mengatakan Saya N.O Gak berani Rata-rata mereka Ragu-ragu Di tengah-tengah Saya dari awal Masuk TV Saya bilang Miftah itu Kader N.O Senajan aku tahu Manggon Yang mejiti Muhammadiyah Yang Jogja Mergo aku Rakuat Ngekos Milo Manggon Mejit Milo Kulonopo kata siir Antara N.O Dan Muhammadiyah Mergo Kulonopo Anaknya Ustadz Muhammadiyah Diceluk Guys N.O Gus Muhammadiyah Guys N.O Raes Am Muhammadiyah Amin Raes Tapi gini ku Gara-gara Pak Amin Raes Dianggap kualat Kali Gus Pak Amin Raes Reso Dati Presiden Soalnya Presiden Indonesia Ini ku Miturut Rongga Warsito Muridnya Bahasan Besari Yang tahu Manggon Teng Mediun Ini ku Namanya Bagus Burhan Kemudian Menjilmah Menjadi Rongga Warsito Ini ku Nyuwan saya Miturut Jongko Joyoboyo Presiden Indonesia Kimburini Oh Lajen Pak Amin Raes Orang Oni La Oni Lucu Amin Rais So Ini Pak Yusuf Kala Pak Bupati Diwawancarai dulu Pak Yusuf Kala Nyalon Wakil Presiden Habis berapa 2 Triliun Gus Dur Tokoni Wartawan Gus Dur Nyalon Presiden Modalnya apa Modal Dengkol Itu pun Dengkolnya Amin Raes Gus Dur Dengkol dilawan Milowong Tengdonyon Itu yang meripatnya Reson Delok Tapi hatinya Padang Mengluru Si Gus Dur Nomor Luru Sibuta Dari Gua Hantu Ini kan Persos Yang dikendong Sibuta Dari Gua Hantu Ini Mbah Jambrok Eke Munyuk Dengan Mbah Lali Pak Polisi Gelingan Jaman Orde Barun Ghus Dur Dimusui Kali Pemerintah Rapat Kalo Kiai Kiai Diawasi Kalo Intelijen Baga Tungerti Diawasi Kalo Intelijen Ghus Dur Dau Para Kiai Yang Saya Cintai Mulai Sekarang Kita Ngomongnya Pakai Bahasa Arab Saja Intel Mement Dase Mingat Sampai Kantor Takoni Kalo Komandani Komandani Hei Intel Apa Tadi Hasil Rapatnya Ghus Dur Dan Para Kiai Dijawab Kali Intel Aman Komandan Ghus Dur Dan Para Kiai Hanya Saling Mendoakan Kayak Jamah Kula Yogyo Ratau Ratau Ngaji Melu Umroh Kula Ngerti Saben Nganggu Jubah Arab Ini Mesti Habib Begitu Mudun Jeda Langsung Wow Jeda Isinya Habib Semua Begitu Mereka Kamar Hotel Ngetel TV Ano Ngomong Harap Tangannya Diangkat Amin Amin Padahal Berita Pemerkosaan Petok Petok Wika Salim Nikita Mirzani Kamu Jangan Salah Nikita Mirzani Itu Alumni Gagal Mantingan Gontor Putri Kelas Tiga Sanawiyah Keluar Dari Gontor Ini Orang Rampu Orang Orang Indonesia Model Nikita Mirzani Ngetel 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 Model Beladus Pakaian Ngetel Ngetel Seksi Tapi Orang Salah Orang Timur Tengah Kata Sing Jilbapan Rukut Tapi Ratau Salah Nikita Mirzani Ngetel 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 Salah Ngetel Ngetel Salah Gede Pahal Nih Miki Miki Rampu Mbah Itu Kulau Gawan Muktamar NU Teng Lampung Pak Bupati Geger Gus Gus Minta Mengadakan Acara Sama Gus Gus Di Lampung Sing Diajak Nikita Mirzani Laku Laku Mung Mikir Ngetel Lakseng Ngopeni Rawai Dewi Kulau Khawatir Dopeni Wang Lio Mila Kulau Niku Telatan Ngurusi Bongso Bongso Ngetel Suryah Mediun Pingsan Jadi Buca Buca Bahkan Sing Agama Non Islam Selin Evangelista Non Islam Sing Anyar Idol Pak Bupati Mediun Lucinta Luna Wahyu Pak Pak Bupati Tapi Aku Tak Rangkul Bus Ini Metut Tung Lanang Nah Bapak 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 Yang saya Melihatkan Niku Kalau termasuk Di WNI Mandat Amanat Niku Ngaji Memahamkan Ahlu sunnah Itu di kalangan Para artis Dan Silit British Soal Bapak 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 Kata Kiai N O Yang Bisa Diterima Di Kelompok Kelompok Seperti Itu Bahkan Kritikan Saya Nopak Pak Kiai Suriah Wong N On Sering Sering Kali Rebutan Ikan Yang Sama Di Kolam Yang Sama Mila Kadang Kadang Kini Wong N On Dimusuhi Utau Wong N On Kulam Demusuh Mesti Kuat Bersatu Neng Laran Demusuh Biasanya Musuhan Dewi Dewi Bisa Dulu Lama Musuh Wah Mantep Tapi Lama Musuhan Dewi Dewi Repot Wangan Ini Kaya Kula Ngajikan Gereja Kusik Nyerang Kulang Kocok Dewi Kata Gini Kau Bukan Beda Pendapat Tapi Kana Beda Pendapat Kula Kondo Strategi Bisa Dikopi Rezeki Gak Bisa Dipasto Lung Nyuwan Saya Kula Weng Ini Bola Balai Ditimbali Kale Yaidah Pelosoni Gara Gara Gus Kausar Kerungu Gus Dundang Pejabat BUMN Larang Raumum Kula Dicelok Ditimbali Kale Yaidah Kula Pikir Kula Diseneni Gus Kausar Matur Kale Yaidah Ini Gantan Ra Anas Saksini Bah Gus Dundang Pejabat Jakarta Kale Pengusaha Pengusaha Larang Raumum Peripun Bah Nopo Jawabannya Yaidah Ro'ah Itu Hak 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 Yang paling Hak Itu Adalah Hak Seorang Guru Kula Matur Bapak Ibu Saya Dulu Pernah Diundang Sama Pengusaha Sama Pejabat Bareng Dengan Artis Ndangdut Nyanyi Limang Lagu Rampung Acara Penyanyi Ndangdut Nyanyi Limang Lagu Disangoni Satu Seket Juta Kalau caranya Seperti itu Maka Anak-anak Indonesia Selamanya Bercita-cita Pengen Jadi Artis Orang Pengen Dadi Kiai Soal Kiai Ralu Diregan Artis Apa Ini lucu Bapak Ibu Ada Kiai Di hotel Dirasanya Kiainya Berlebih-lebihan Ada Artis Maklum Artis Jadi Rumah Sani Nyuguh Kiai Pak Bupati Cukup Di rumah Desa WC Dodo Lono Kiai Dikawal Polisi Wah Kiainya Berlebih-lebihan Lono Artis Oh Maklum Artis Padahal Gini Salah Kiai NON Kus Iji Kus Kus Kiai NON Mengidolakan Tokoh Sadiliah Namini Imam Abil Hasan Asadili Imam Hasan Asadili Tokoh Sufi Idola NON Torsugeh Soalnya Kiai NON Kutemputi Nyonto Sufi Orang Nyonto Sugieh Mila Kula sering Matur Itulah Bedanya Antara Pengacara Dengan Kiai Kalau Pengacara Masalah Itu Jadi Duit Kalau Kiai Duit Jadi Masalah Imam Abil Hasan Asadili Tahu Tuku Jaran Gubernur Mesir Tidak Kuat Selendang Larang Semisutro Bajunya Semuanya Mewah Ada Jama'anya Ngerasani Pak Kiai Jenengan Ikuti Tasawuf Pak 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 Zuhud Berarti Jenengan Seneng Ngaruh Donya Dijawab Kalau Mbak Imam Abil Hasan Asadili Loh 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 Sopo Zuhud Aku Ratau Mikir Awak Ratau Due Kok Malah Mikir Berarti Zuhud Rupamu Orang Due Kok Melu Mikir Kayak Mobil Alphard Bane Bledos Kepie Pace Kepiro Sek Goblo Goblo Ke Uwang Neku Orang Due Melu Mikir Orang Due Kok Mikir Sing Due Rata Mikir Kok Bodomen Merga Mikir Akhirnya Apa Hasut Tenggone Tuku Mobil Melu Melu Tuku Mobil Ambulan Tenggone Tuku Om Melu 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 Rumah Sakit Tenggone Tuku Tanah Melu 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 Tanah Kuburan Milo Mang Contoh Bakul Es Sabar Kenapa Bakul Es Sabar Karena Cepat Atau Lambat Pasti Cair Niko Singburi Panas Nop Pembeten Buk Panas Bubar Lanjut Niki Cara Merawat Indonesia Bagus Semoga Moga Dikiyai Dikiyai Larang Murah Dinyang Apa Bu Ya Muslimat Kan Tau Sendiri Tapi Berkah Amin Sang Bupati 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 Kere Sang Bupati Sang Bupati 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 Demo Jakarta Minta Perpanjangan Masa Jabatan Alasannya Supaya Rakyat Tidak Ada Konflik Horizontal Jadi Alasannya Lurah Demo Jakarta Tidak Untuk Menghindari Konflik Mereka 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 Balik Mereka Mereka Lurah Pak Lurah Putih Putih Lurah Sabar Pak Lurah Sabar Lurah Lurah Berprestasi Jangan Minta Dipuji Salah Siap Dicacimaki Bermen Urusan BLT Momet Dase Lurah Bang AKT BLT Untuk Orang Miskin Lelah Bang Majapur Nak Kabah Yang Aku Miskin Sing Sugih Yang Aku Miskin Due Mobil Yang Aku Miskin Sing Momet Dase Lurah Akhirnya Lurah Ditum Sing Rumah Miskin Lurah Kebahagian Akhirnya Seudon Aku Kebahagian Bang Karul Lurah Ditum Delur Delur Dewi Bener Seudon Itu Benar 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 Salah Dicurigai Semoga Muka Pak Lurah Panjang Umur Tidak Saat Donyo Mati Pak Lurah Hurif Dewi Tahun Rang Sewelas Kula Ditimbali Kali Maulana Al-Habib Lutfi Bin Yahya Pekalongan Ini Guru 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 Ini Mama Salmah Garawannya Gerah Moga Moga Sehat Kebetulan Mama Salmah Sedulur Kali Kalo Mama Salmah Al-Fatihah Bismillah Al-Fatihah Al-Fatihah Kula Timbali Tengka Mare Abah Saya Itu Kenal Habib Lutfi Sejak Tahun 2000 Hebat Dari Pertama Kali Saya Soan Sampai Hari Ini Kalo Ketemu Saya Pertama Kali Kalimat Yang Keluar Dari Lisan Habib Lutfi Adalah E Juragane Teko Jadi Saya Miskin Gak Punya Apa-apa Mbak Kiai Sama Habib Lutfi Sudah Dipanggil Juragan Padahal Jaman Kukul Tuku Susu Anak Kul Mohon Betun Kuat Akhir Mben Bengi Kul Rebutan Susu Karena Kata Pak Bupati Laki-laki Seperti Soda Kalo Ketemu Susu Pasti Gembira Maka Namanya Soda Gembira Halo Mbak Jambrong Ini Bucah Kul Lawas Apa Kalo Saya Sangat Menghargai Perempuan Karena Saya Punya Prinsip Perempuan Itu Suci Seperti Sajadah Karena Diatasnya Laki-laki Bisa Beribadah Maka Bagi Seorang Laki-laki Semakin Banyak Sajadah Semakin Bagus Setuju Ibu-ibu Sak Solehah Solehah Muslimat Pak Bupati Begitu Kerungu Sajadah Oke Mesdi Bengok Tak Kandani Padahal Arijalu Kowamuna Al-Nisa Wong Lanang Wiimame Wong Wetok Wong Lanang Wiimam Wetok Wiimam Makmum Makmum Singapik Manut Karo Imam Imam Singapik Diikuti oleh Banyak Makmum Setuju Ibu 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 Itulah Kenapa Saya sering Bilang Perempuan Itu jauh Lebih kuat Dibandingkan Laki-laki Buktinya Apa Seorang Laki-laki Berani Menghadapi Ribuan Ekor Lebah Untuk Membawa Sebotol Madu Tapi Seorang Laki-laki Tidak Berani Menghadapi Seorang Istri Untuk Membawa Seorang Madu Betul Buk Mila Pak Bupati Pengen Takon Madu Asli Atau Takon Agus Kulah Ahli Madu Madu Taruh Di atas Meja Di Rumpung Semut Palsu Pak Bupati Berarti Mengandung Gula Madu Taruh Botol Di Kocak Kocak Goyang Palsu Berarti Mengandung Air Madu Bawa Pulang Istri Marah Asli Pak Bupati Jajalan Ini Hukimau Rayemul Bengep Terimbang Ceplak Ibu Ceplak Ceplak Cepak Sak Giyaga Gagai Bupati Kanter Ngomah Haru Bujuk Tetap Wadi Ayo Biasanya Ibu Bupati Galak Biasanya Jilbap Ijo Kondisi Ijo Jilbap Putih Insyaallah Luweh Parah Iling 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 Pak Bupati Bapak Bapak Perempuan Itu Karakternya Satu Kalau Disakiti Gak Pernah Lupa Kalau Menyakiti Gak Pernah Ingat Itulah Perempuan Mila Jangan Salah Kalau Wendok Wendok Sapinter Pinter Kiyai Dikit Bojone Goblok Dadak Tak Kandang Ini Aku pakai Suriah Lagus Miftah Insyaallah Neman Wendok Mbah Wendok Menang Ini Rahum Mila Aku Rasen Kalau Wendok Nah Bapak Ibu Habib Ini Balik Supaya Semangat Dua Generasi Sang Ampoh Waktu Itu Beliau Bilang Begini Eh Juragan Renele Juragan Ini Kenapa Jangan Kudus Serawong Kale Soleh 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 Mandi Nyat Kulombian Kiri Randu Di Celak Celuk Juragan Kale Habib Lutfi Nelah Kulah Soleh Mandi Nelisan Yang Soleh Imam Safi Nelik Kakin Apa Ok Soleh Soleh Wala Stumin Hum La Alian An Labih Safa Saya Mencintai Orang Soleh Walaupun Saya Bukan Merupakan Orang Soleh Kenapa Karena Saya Pengen Mendapatkan Pertolongan Dari Orang Soleh Kok Jangankan Orang Sesoleh Habib Lutfi Sak Bosok Bosok Miftah Ini Ada Manfaat Saya Dinobatkan Sebagai Selebritis Yang Paling Banyak Wajahnya Dilukis Di Bokong Trek Bok 500 Trek Gambar Raine Miftah Sampai Mobil Sedot WC Ini Gambar Melaku Tulisannya Silitmu Adalah Rezekiku Kenapa Bukti Ini Soleh Manfaati Ada Pertolongan Singkul Soleh Jadi Lanjut Dengan Ngundang Panggung Terlalu Acara Selanjutnya Mau Ida Hasanah Akan Disampaikan Sohibul Fadila Walkar Mas Wais Wais Wain Acara Selanjutnya Pengajian Akan Disampaikan Sohibul Maksiyah Miftah Malana Habibur Rahman Kulakan Canya Ahli Maksiyah Ngeluk MC Artis MC Dangdut Acara Selanjutnya Mau Ida Hasanah Akan Disampaikan Oleh Ustadz Yang Sedang Naik Daun Ini Ular Keket Kita Sambut Gus Mipah Ini Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan ini aku ada mantan nanyar mantanan telung bulan bojo ini mateng mbak nbengi turun ngelindur nyebut jenengi gos miftah untung tiang kalimantan lak wang medion lak dikira masih ngetengi aku padahal lu omong ini lana pokok ngelindur nyebut nyebut jenengi gos miftah soalnya mben artur nonton youtube gos miftah kegawa turun tadi ngelindur tangi setelah usia kandungannya 4 bulan matur kali bapak e pak lalu aku mben bengi ngelindur ketemu gos miftah nyebut gos miftah tapi itu mbak jenengan tindak tengok yukjo jaluk gerite ngucapan dungo sange gos miftah main kulam arem pak jenengi bapak ditangisi karwana mangkat tengok yukjo sangunnya telung atau sewo dungim banjar masin ajeng nyebrang teng semarang duwiti ente bingung ngarep mulih randui duwit ngarep tetep mangkat duwiti ente ngelala ano trek lewat ano bokong ngigambare miftah dikejar bu pak sopir jenengan badai tindak pundi kulam ajeng mulih tengok magelang ajeng mulih tengok magelang konopo bokongnya trek digambari gos miftah saya mukhibinya gos miftah takonilah bapak ajeng tindak pundi kulam itu pengen tengok yukjo tengok pundi ajeng soan tengok orang ajeng ini gos miftah tapi duwit kulam ente jenengan cintan kulam mukhibinya gos miftah gampun pak kulam kalian jenengan sama-sama pencintanya gos miftah ngomong jenengan numpak trek kulam-kulam terketeng yukjo iso mangkat neng yukjo berkat wasilah syafaat bokong trek laobo menewong soleh kaya habib lutfi mesti ini ku mandi milah ibu ibu lakselo ziarah tembak kami mbah hanom pengen anak ayah pal quran ziarah tembak kami mbah yainur sodik adini mbah muhammad besari ini ku hafidul quran wang lali ini milah nopo makame simbah kulo gawe wapi saat ini makame pak bupati karo makame pak harto orang kalah kulo itu kake marmer sembaleng larang soalnya torekoy habib lutfi itu salah satunya nopo dandani makame wali dandani makame wali ada wang soleh kok makame elek kijingnya ganti seng hape men ada beda karo kuburane wang lio ini ku torekoy habib lutfi nah begitu ku la melebet habib ngentikan ngeten saya manggil beliau abah wang ten dawo bah habib lutfi lenggah tengkursi ngoten iki ku la pijeti sukuni wang ten dawo bah lih ku esok baka nemoni sawi jine zaman dimana khasute kiai ku iluwe gede tinimbang khasute santri ini ku rong yang mau ulas dimana khasute kiai ku iluwe gede tinimbang khasute santri ku la mikir masok kiai khasut ternyata bener pak ya termasuk khasut jamaah khasut ngopeni majelis ini ku penyakit maka saya bilang saya tak keluar dari zona ini kiai kiai NU monggon jenis ngaji kali koncok-koncok muslimat ku la tak metu tak ngurusin nikita mirza ini lu cinta lu supaya apa dakwah NU ini bisa berkembang kemana-mana orang mau rebutan tapi lu juna wedding gini ku ku la ngaji karo rafi Ahmad ku la dilok ke ahmiftah sok ngartis begitu rafi Ahmad ku la colo kiai diopeni kiai ustad wahabi orang bingung lu gus ku seki rafi Ahmad karo wahabi ya goblokmu tak openi aku mau lo kiai sok ngartis diopeni wong lio jadi ini aku ninggal ki padahal valiku lisei in maziyah semua orang itu punya kelebihan masing masing lah kelebihan ku la ni ku ngurusi begengge lah kaya mba jambrong melu ngurusi begengge orang kuat gelem le bura gelem metu murga wayu wayu mbiyan nggwai nganjo ngguyangan ku la yu melu ngopeni ni ke diri ada semampir ku la melu ngopeni ni Surabaya ada doli ku la melu ngopeni tempa suruan ada gangsa ada tretes wengi tak bagi mukena 680 mukena bu sak jaringi poso mbak mbak PSK ku la gawak kira rukuh 600 ku olong puluh kau ngomong kok ku lomboten goes eh sinta openi begengge du du muslimat malah kok ku lomboten nopatin hikmahnya pak bupati wengi ramadhan mereka yang tidak pulang mau buka praktek begengge nya dodolan keroto dikai pengumuman oleh buka praktek syaratnya satu kudu sholat tarawih disik ning mejid akhirnya mbak mbak begengge sholat trawih ning mejid ngang guru kue gos mifta rambung trawih ya kerja meneh tak tahu kalau ini payundok alhamdulillah pajeng gos lho koi sanggih berkaya ramadhan matamu ku ya ku ngomong kok berkaya ramadhan falikuli saya yang masih wong itu kelebihan kia mbak kia mbak ojomok padak padak kia milorosa hasut nah nomor disini ku nomen loro nopo lih lho sampe wong wong alim wong soleh kui hasut bahaya lho pripon mbak ini bahaya bagi persatuan indonesia karena apa? pengen menghancurkan indonesia kui gampang caranya bagaimana? dengan menghancurkan nahdotul ulama pengen menghancurkan NO kui ya gampang caranya pripon ngeduh poro kiai ngeduh poro habib kiai diadu sama kiai habib diadu sama habib kiai diadu sama habib kiai diadu sama habib milo niki kulon suwo niki meh pilek niki meh pilpres awa edwe jangan mudah diadu domba kenapa? karena kita bukan lato-lato milo nopo sak durungi pilek pilpres niki pingit sempat viral lato-lato supaya awa edwe gampang diadu karena kita bukan permainan milo nopo lanang kulosaran kiai diadu lato-lato secara kultural anda sudah punya lato-lato oh juga gampang diadu ngomong lato-lato menjawab kisut oh iya enak mah kisut tangkeme nato-nato ku kisut milo mbah jambrong niki kulok keng poso mbah jenengan kulok kulok aturi poso mulai tahun pintu kulok ijazah poso awa tahun pintu rongew mbah itu nbar kulok jenengan sekitar rongewupitulasan jadi kulok poso rongewupitulas mbah jambrong tindak tengkondok yukjo jaluk ijazah kulok ijazah poso pertamanya mbah tenamong dawud tapi mbah ngerawat barang alhamdulillah bar kulok ijazah ini mbah jambrong udah diluaris ngaji tengkmediun jadwalnya gak kata neng betulnya aku larang mbah jambrong murah namun ini kutok mbah merakyat nih mbah teni kibian lemu nih rawam mbah jangan mudah diadu domba lani ibu ibu anda punya peluang besar untuk menyelamatkan keluarga dengan menjadi istri yang baik saya pate-pate pak bupati ngapa berhasil ya murko bujone api makanya saya sering bilang kesuksesan seorang suami pasti berangkat dari doa seorang istri itu artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan mulai bengkep dihancam gak bu 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 dalam alquran itu ada empat macam tipe keluarga sisi tipe keluarga nabi noh ciri ciri ini sing lanang soleh sing wedo nakal loro tipe keluarga fir'on sing lanang nakal sing wedo soleh namanya siti asyah ini ini waliullah orang tau dikeloni karo fir'on seorang suami setan sing membo membo wujud di kaya siti asyah nomor telu ada tipe keluarga abu lahap ciri ciri ini sing lanang nakal sing wedo nakal nomor papa tipe keluarga nabi ibrahim sing lanang soleh sing wedo soleh laku mehtakon karo ibu ibu muslimat metiun lakon milih jadi kan milih keluarga sing pundi tipe keluarga nabi noh fir'on abu lahap nopo ibrahim nah cocok jadi kan perso ibrahim itu istrinya dua ibu bupati langsung jawab rasidoh ibrahim gus fir'on ya rapopo jangan sampai kita diadu domba milonyuan sewu sudahilah sekarang perdebatan antara habaib dengan kiai kulo mboten bakal mihak punti-punti mawon kulo ni ku tau cerama agak keras gara-gara apa ada orang yang meragukan duriahnya habib lutfi sebagai duriae kanjeng nabi kulo ratrimo lak kelase koyo habib lutfi jenengan curigai kulo ratrimo lakon kelase koyo habib bahar yuk harap mula jenengan curiga tapi lak habib lutfi mbok yajo suladab awa idwi gini apa mboten lak koyo habib lutfi ini ku ceto duriae sampai kanjeng nabi ini ku nyambung lak saiki sing saling berdebat soal apakah habib itu durianya kanjeng nabi atau tidak demikian juga yang menyaksikan durianya wali songo mbok yow wis ayo sama-sama introspeksi setuju gak usah di lanjutkan nikip umob wis arape pilih prasingo rame pilek rame om pemenajeng pilek semua orang mendadak NO orang ngerti NO moro moro jil bapak ijo sempake ijo mergau pingin dipilih karo wong NO ini gua mudo limo pak bupatirnya apa wis dadiyo suan kiai terus kadang-kadang pejabat kan ngantin iku laro penyalon suan kiai begitu lali begitu dadi lali karo kiai kiai yuk suwi-suwi mau dianggap kaya dong salam kaya laos laro masak sayur digolekin disik dewe sayur mateng diguak disik dewe arape maju suan kiai dadi lali karo kiai kan danco pejabat yang model ngantin iku loh kulon aku ngomong danco itu alasan bu kulon aku diwawancarin wartawan Australia gus kenapa sering ngomong danco iya saya harus konsisten ngomong danco dalam rangka mempertahankan kearifan lokal karena saya khawatir kalau gak ada orang Indonesia yang berani ngomong danco nanti lama-lama danco diaku-aku sebagai produk Malaysia kemarga Malaysia kemarga Malaysia dikabati aku aku reyok Malaysia batik Malaysia keris Malaysia wayang Malaysia kenapa orang Indonesia yang berani ngomong danco lah saya khawatir ipin upin ngomong danco 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 enggak usah ampun kampupaten medion ngundang kosmifah bupatine lumayan gagah tapi sayang senajan gagah abu jone ora namba sang elang elang tula ning sawah adus ning kali kayu nongko di gawe lemmari gus mipta gagah lan seregep ngaji hokeh rondo sing jalodi diajari ngaji eh sing rondo aku dirabi ya gelem kan kamu udah tua tanggungnya tua saya sip buah belimbing buah pisang ibu-ibu muslim matra ini glowing kakinya belang-belang buah belimbing di atas kede raine glowing tungkai yow bed alhamdulillah saya rasa ributnya nasab pak bu fungsi ngerti nasab ketahuilah nasabmu maka kamu akan nyambung tali selaturahmi diantara kamu oh jangan sampai anak-anak ini orang-orang ngerti kalau pona aneh orang-ngerti kalau pak denih orang-ngerti kalau buli-buli lah tugasnya awal-awal terutama muslim bagaimana hari ini melahirkan anak-anak yang luar biasa kita sering bilang begini kamu tidak bisa memilih dari siapa kamu dilahirkan tapi kamu bisa memilih melahirkan generasi seperti apa kita tidak bisa memilih dari siapa kita dilahirkan tapi kita bisa memilih generasi seperti apa yang kita lahirkan nah ini ku muslimat milah wawakulah kaya contoh siti asia siti asia ini ku bojone firon ni ku seng lanang kafir bahkan ngaku pangeran seng wedok solehah milah lanjut dengan dua alasan gue sebojoku ratau sholat kok masak kok nabi nyewon sewu tetap wang wedok iso jadi wang wedok seng api senajan toh bojone wang nakal contohnya siti asia contohnya siti asia siti asia ini ku nyewon sewu bojone nakal tapi bisa mendidik generasi nabi sinta nabi musa bawaannya contoh bu jaman firon ni ku lah enten peraturan kenapa undang-undangi atas bisikan dukunnya firon firon membuat keputusan setiap bayi lahir dengan jenis kelamin laki-laki harus dibunuh jadi firon ni ku ciri-ciri nih percaya karo dukun milah karo wang mojo porno kok percaya karo dukun kulah curiga jangan-jangan putu nih milah kena percaya karo dukun lho mbah jamrong dukun ora mbah jamrong du-du-dukun kiyai sing madag dukun ora ora nikitukang du-du-dukun oh terkenalan dukun nih cangkem amoh amoh iyo mbah jamrong ini mbah tun kataniku walau lana wong soa nak nyala nurah ngoguloteh mampirin mbah jamrong dungak kembah ini ku dungo radu kun ini ku lho kandani saat ini mbah jamrong pun mbah tunompo guloteh kopi tapi nerima transferan akhirnya ibu ni musa kandung ini ku lah ngelahir ke musa bu bingung lanang ada ancaman pembunuhan dari fir'on makanya terjadi napa bayi ni fir'on dikentir ke dikentir ke ning segoro mendarat di belakang kerajaan fir'on ditemu karo bojo ni fir'on namini bu fir'on mbah jamrong bu june bu mbrong pak lurah bu june bulur pak carik bu june bure kemudian ini menangan lak seng lanang dari bupati otomatis seng wedok dari ketua tim penggerak PKK tapi lak sengdadi bupati seng wedok orang mungkin seng lanang bapak ketua tim penggerak PKK kira mungkin musok seng lanang ayo bu nimbang bayi dulu ditemu karabu siti asyah nih dibutokundur ketemu karo fir'on takkan nih karo fir'on kui apa asyah asyah bayi mas mas fir'on titit apa dudut titit pateni aku ntwe peraturan bayi lahir lanang pateni dijawab kali siti asyah ojo mas ojo sing undang-undangmu sing mak pateni kui bayi sing mak golei iki bayi teka dewe berarti rakeno mak pateni ntulalah pak lurah fir'on kui manut dikandani bu june maka sejarah mencatat sejak saat itulah wong lanang wedi karo wong wedok gara-gara fir'on kalah karo bu june obomannya kapol seka fir'onnya kalah maka posek di dalam yang kayak macan yang rumah yang kayak kucing atas didikan asiti asyah nyuwan sebu musa menjadi orang yang luar biasa berarti nopo untuk mendidik generasi indonesia hebat ke depan itu dibutuhkan muslimat-muslimat yang luar biasa saya yakin muslimat mampu untuk itu pak bupati jangan sampai di mediun ada stunting yang terlalu tinggi jangan sampai bu coba jadi belajar ilmu parenting bagaimana menjadi ibu yang baik nyusoni anak rong tahun orang sama gagas bujumu di sisi penting anakmu anak 5 bulan diganti susu kaleng setelah gantian kalau bapak salah anak 5 bulan diganti susu kaleng susu sapi mbok ini setelah gelam nyusoni malah ini lapangan senam halah-halah muslimat senam satu serah pantas jadi ini senam kok ya tepera kuru-kuru kadang-kadang yang senam muslimat yang diundang instrukturi lanang rong banci anak dia apa tau yuyu kok geting aku aku ngelaki zizi usah ini terus terus senam ratang ngerti apa-apa rong medok-medok didik ngerti ngerti ayo ibu ibu anak itu apa ini aja dumeh untuk pembantu apa-apa mau arahkan pembantu wih mamak fatayah juga dengerin ada fatayah gitu kalau muslimat cukup ambuni ya iya kok fatayah ya parfum muslimat ya fresh mentok-mentoknya balsem minyak kayu putih itulah yang dimaksud dengan al-ummu madrasatul ula ibu ini kumbok pertama madrasah pertama untuk anak anaknya mula muka-muka dari madiun akan lahir generasi hebat untuk indonesia amin allahumma amin sudah jam setengah enam kalau siap-siap buka tereng Allahumma rizukna bi alfi alfi barakah Allahumma rizukna bi alfi alfi karamah Allahumma rizukna min ahli sunnah wal jama'an nahdiyah Allahumma rizukna bi khusnil khatimah wa na'udhubika min su'il khatimah wa ta'khina jannatama al-abrar ya azizu ya khufar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin ibu-ibu muslimat maturnuun dan Allahumma jema'in walafuminkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K.